Intro Pembersa toko masyarakat Kelurahan Saoka Yosias Kirihio berharap penyuluhan rutin dilakukan kepada warga guna meminimalisir eksploitasi satwa dilindungi, khususnya penyuyang marak terjadi sehingga mengancam populasinya. Harapan toko masyarakat Kelurahan Saoka Yosias Kirihio disampaikan menanggapi masih tingginya praktek penangkapan penyuluhan sehingga mengancam populasinya. Agar tidak terancam punah, diperlukan edukasi kepada warga agar bisa memahami pentingnya melestarikan penyuluhan. Yang kami harapkan ke pihak-pihak terkait atau lembaga terkait tentang masalah penyuluhan yang tadi baru dilepas ini, ya bagi kami mungkin ada penyuluhan yang turun untuk menyulukan ini ke masyarakat sehingga masyarakat ini tidak salah dalam nelai untuk melaut ini. Karena bagi kami di Disikmaladumes, masyarakat ini masih bebas untuk menangkap penyuluhan. Karena apa? Karena tidak ada penyuluhan secara baik kepada masyarakat. Yang tadinya mungkin kami dijadikan adalah masalah penyeboman. Itu terjadi dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun 2016 itu, itu masih aktif. Tapi setelah adanya penekanan, penyeboman ini sudah tidak lagi. Nah tapi yang macam hari ini yang terjadi lagi tentang masalah penyuluh tadi. Nah penyuluh ini ya, saya kembali lagi bahwa harus ada penyuluh. Penyuluh yang secara aktif ke masyarakat sehingga ke depan jangan lagi terjadi kayak macam yang tadi. Karena kalau terjadi macam tidak ada penyuluh, terus besok-besok masyarakat ini salah mempergunakan nelai apa maksudnya. Dia mencari terus menangkap penyuluh, terus aparat ini turun menangkap dia. Yang salah bukan masyarakat, tapi yang salah dari lembaga yang ada di atas karena dia tidak aktif melakukan penyuluh ke bawah. Jadi itu harapan kami. Terima kasih telah menonton!